Yara-dikanti gara-gara teman punya masalah hubungan asmara, dua orang pemuda di kota Cambi harus berurusan dengan pihak kepolisian karena membakar sepeda motor kerabat mantan pacar temannya. Muhammad Terta, 18 tahun, warga Mudung Laut Kecabatan Pelayangan dan Azwar, 22 tahun. Warga Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo harus berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah membakar sepeda motor kerabat mantan pacarnya di Jalan Raden Pata, Kelurahan Sedinjang, Kecamatan Jambi Timur. Korosek Jambi Timur, Kompol Henra Widjaya Manurung mengatakan kronologis kejadian terjadi pada Kamis 6 Januari 2022 pukul 03.00 dini hari. Berawal dari seorang perempuan bernama Septi Tarisa yang merasurisi dengan mantan pacarnya Sony, Wago Kumpe, Muaro Jambi. Septi kemudian menemui Sony di kawasan Kumpe bersama rekannya dengan menggunakan mobil dan terjadilah berselesaian di antara orang kok. Mantan pacarnya itu kemudian melihat bahwa rekan Septi mengacungkan senjata tajam dari dalam mobil, sehingga Sony memberitahu kerabatnya Said dan Henry untuk mengejar para pelaku. Sampai disimpang sejinjang, korban kemudian melempar batu ke arah mobil pelaku yang mengakibatkan kacu mobil pelaku pecah. Sehingga pelaku yang merasur terdesak balik mengejar korban dengan menyerempet sepeda motor korban jenis Honda CRP. Sehingga pelaku masuk ke sebuah lorong dan meninggalkan sepeda motornya. Kelusak mengatakan setelah korban melarikan diri karena terdesak dengan senjata tajam korban, bahwa pelaku kemudian merusak sepeda motor korban dan kemudian membakar sepeda motor tersebut menggunakan bensin. Lebih lanjut, Hendra mengatakan bahwa otak dari aksi tersebut adalah tilta, karena dirinya yang mempersiapkan tiga buah senjata tajam dan membakar sepeda motor korban. Ini masalah asmara, masalah putus cinta antara anak sekolah, saudari masih di bawah umurni, bersama dengan pacarnya putus cinta, kemudian dari si pihak perempuan yang diputus ini mendatangi korban yang sedang berada di pemakaman. Kemudian terjadi cek cok mulut, akhirnya setelah cek cok mulut, dari pihak perempuan ini membawa teman-temannya, di mana ada beberapa temannya membawa sajam. Akhirnya dari pihak laki-laki tidak terima di lokasi di pemakaman, yang pada saat itu mereka mungkin juga lagi mempersiapkan pemakaman keluarganya, dan mereka mengejar balik si rombongan yang perempuan ini. Ada sebuatan saat ikut, dua pelaku Tirta dan Azwar harus mendekam di Mopolsif Jambi Timur, dan akan dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara. Kemudian untuk dua pelaku, anak GS dan MR belum dilakukan penahanan, dan saat ikut keduanya mendapatkan pendampingan dari Bapak Jambi, sementara septi berstatus saksi. Terima kasih. Saya Jek TV Ngabak.